Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat bersama-sama Fla rasa susu atau rasa vanila Ini juga bisa dikombinasikan menjadi rasa coklat atau rasa lainnya Sesuaikan saja dengan selera Oke langsung ke cara pembuatannya, pastikan nonton video ini sampai selesai Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan 250 ml susu full cream 25 gr tepung maizena 50 gr gula pasir 1 butir kuning telur Dan 15 gr margarin Atau bisa menggunakan mentega tawar Dan yang terakhir, perisa vanila atau vanila ekstrak Ini bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman Oh ya, ini untuk resep lengkapnya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini Dan juga saya sertakan di sini, bisa langsung di screenshot Agar memudahkan di kemudian hari teman-teman bisa rekok Kita lanjut ke cara pembuatannya Sediakan teflon atau panci Kemudian masukkan gula dan juga tambahkan maizena yang sudah disediakan tadi Selanjutnya, masukkan secara perlahan susu full creamnya Sambil diaduk-aduk Untuk susunya jangan sekaligus ditambahkan Ini harus diaduk betul-betul Dipastikan untuk semua tepung maizena dan gulanya sudah larut Kemudian tambahkan kuning telur Sambil diaduk-aduk juga dan pastikan semuanya sudah tercampur dengan baik Dan untuk gulanya dipastikan juga sudah larut Selanjutnya, tambahkan margarin yang sudah disediakan tadi Dan juga lanjut untuk menambahkan vanila ekstrak Ini sebanyak kurang lebih 1 sendok makan Berikutnya, lanjut lagi diaduk rata Pastikan semua bahannya sudah tercampur merata Lalu kemudian tambahkan sisa susu full cream yang tadi Setelah dirasa semua bahan sudah tercampur dengan baik Lanjut untuk mengaduknya di atas kompor Menggunakan api sedang cenderung kecil Kalau sudah berada di posisi ini Ini harus terus-terus diaduk Jangan sampai dibiarkan mengendap Lanjut untuk mengaduk terus Sampai ia berubah menjadi kental Sama seperti di video ini Untuk tingkat kekentalannya bisa disesuaikan Ini menggunakan feeling gitu ya Kalau dirasa sudah agak-agak kental gitu Sudah mulai padat-padat pada saat diaduk Artinya sudah selesai Dan sudah siap untuk disajikan Atau ditambahkan ke dalam bahan makanan yang diinginkan Untuk dijadikan bahan perbandingan Di sini saya untuk durasi masaknya Hanya sekitar 7 menitan saja Sudah menghasilkan vlah yang kental seperti ini Tapi ini bisa disesuaikan lagi Dengan alat masak yang teman-teman gunakan Apabila alat masaknya menggunakan panci Yang cenderung tipis Maka itu bisa jadi lebih cepat lagi Dan pastikan apinya gunakan api yang sangat kecil Jika teman-teman menggunakan panci Yang teksturnya lebih tipis Tapi apabila menggunakan teflon yang lumayan tebal Maka gunakanlah api yang sedang cenderung kecil Selanjutnya untuk vlah ini Bisa disimpan di dalam kulkas Dan apabila ingin digunakan Cukup dipanasi lagi seperti ini Lalu kemudian boleh ditambahkan sedikit susu Diaduk-aduk lagi apabila teksturnya berubah menjadi sangat kental Tambahkan susu sedikit-sedikit saja Lalu kemudian diaduk-aduk sampai ia menghasilkan tekstur seperti yang diinginkan Selanjutnya selagi masih dalam keadaan hangat Vlah ini siap untuk dijadikan isian berbagai macam jenis kue Ini adalah salah satu kue kue sus yang biasa menggunakan vlah Kemudian ini juga ada kue sus mangkok Kue sus mangkok ini jika diisi vlah tengahnya Kelihatan lebih cantik dari biasanya Selanjutnya disini juga bisa dijadikan Topping silky puding Agar kelihatan lebih menarik lagi Selanjutnya bisa juga dijadikan vlah Isian kue gabin goreng seperti ini Ini kalau dijual di pasaran Harganya lumayan mahal karena rasanya memang enak Berikutnya disini ada juga dadar gulung yang bervariasi Dan diberi isian vlah seperti ini Ini kesukaan anak-anak banget ini Selanjutnya disini ada juga kue cum-cum Kue cum-cum yang isiannya vlah susu atau vlah rasa vanila Dan berikutnya ada juga kue lumpur lapindo yang diberi isiannya Dengan vlah susu atau vlah rasa vanila Selanjutnya disini sama seperti kue yang baru saja saya buat Dan saya posting di video saya sebelumnya Yaitu ada coklat vanila pastry cake Dan untuk tengahnya saya beri isian vlah susu rasa vanila seperti ini Ini enak banget Wajib banget teman-teman coba di rumah Baiklah itu saja Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya Atau di resep-resep berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!